Pembukaan In-House Training Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh SD Negeri 4 Kota Lubuklinggau pada Sabtu 11 November 2023. Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kabit Dikdas Kota Lubuklinggau, Bapak Anton. Pembukaan In-House Training IHT Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh SD Negeri 4 Kota Lubuklinggau yang bertempat di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau yang dibawah pimpinan Kepala Sekolah Bapak Asep Gunawan SPD. Hadir dalam acara pembukaan In-House Training IHT di SD Negeri 4 Kota Lubuklinggau, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kota Lubuklinggau Bapak Asep Gunawan, Kabit Dikdas Kota Lubuklinggau Pak Anton, Pengawas SD Distikbud Kota Lubuklinggau Ibu Nurdaini, Narasumber Berbagi Praktek Baik Sefian Syaputra, dan 27 Guru SD Negeri 4 Kota Lubuklinggau beserta Guru SD Negeri lainnya. IHT ini merupakan bagian dari upaya sekolah penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Lubuklinggau. Kurikulum Merdeka menjadi fokus dalam IHT ini yang bertujuan untuk memberikan ruang lebih besar kepada Guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif serta memperhatikan potensi individual siswa. Pengawas SD 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 Negeri 4 Kota Lubuklinggau Nurdaini menyampaikan, Kegiatan hari ini termasuk salah satu usaha sekolah untuk memperdalam IKM Implementasi Kurikulum Merdeka yang sekarang ini menjadi kewajiban bagi setiap sekolah untuk melakukan pengembangan diri menggali segala sesuatu yang berhubungan dengan segala kurikulum merdeka agar nantinya pada implementasinya atau untuk prakteknya. Kembali dirinya menyampaikan, Untuk materi kami berbagi, untuk saya sendiri sifatnya motivasi, sesuai dengan kapasitas saya selaku pengawas, memberikan motivasi kepada para guru dan staff untuk selalu mengembangkan diri menjadi pembelajar. Kemudian, materi utama disampaikan langsung oleh Sef Yansyah, beliau adalah anggota dari narasumber berbagi praktek, baik Sumatera Selatan yang ada di kota Lubuk Linggau ini hanya lima orang, salah satunya Sef Yansyah Putra. Hari ini termasuk salah satu usaha sekolah untuk memperdalam IKM. Implementasi Kurikulum Merdeka yang sekarang ini menjadi kewajiban bagi setiap sekolah untuk melakukan pengembangan diri, menggali segala sesuatu yang berhubungan dengan Kurikulum Merdeka, agar nantinya pada implementasinya atau prakteknya di kelas, di sekolah, itu tidak, itu katakanlah punya pandangan yang sama dengan bagaimana yang seharusnya. Kami berbagi untuk Ibu sendiri itu sifatnya motivasi sesuai dengan kapasitas Ibu selalu pengawas, memberikan motivasi kepada para guru dan staff untuk selalu mengembangkan diri, menjadi pembelajar sejati, belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Kemudian materi utama disampaikan oleh Pak Sef Yansyah Putra, beliau adalah anggota dari narasumber berbagi Provinsi Sumatera Selatan yang di kota Lubuk Linggau ini hanya ada lima orang, tiga orang SD dan tiga orang SMP. Kemudian materi yang disampaikan itu berkenaan dengan kegiatan praktis yang akan dilakukan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. antara lain tentang administrasi mulai dari pembuatan rencana pembelajaran baik untuk mata pelajaran umum maupun yang sekarang sedang kita gencarkan yaitu P5, proyek penguatan profil Pancasila di mana ini merupakan satu mata pelajaran kokurikuler yang mandiri, jadi tidak integrasi dengan pelajaran yang lain tapi benar-benar mempunyai alokasi waktu tersendiri, program tersendiri, dan tujuan juga sendiri. Ketua Pelaksana IHT SD Negeri 4 Kota Lubuk Linggau Riyandi Irawan mengatakan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kegiatan lanjutan dari implementasi Kurikulum Merdeka sebelumnya untuk jumlah guru yang mengikuti IHT ini berjumlah 27 orang. Kembali dirinya menyampaikan harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu Gurunya bisa meningkatkan kemampuannya dan bisa menerapkan ilmunya yang sudah disampaikan oleh narasumber pada hari ini dalam proses pembelajaran, sehingga mendapatkan hasil kualitas anak didik kita yang nantinya lebih meningkat ke depannya. Kegiatan hari ini sudah terjalan lancar. Ini adalah kegiatan lanjutan dari implementasi Kurikulum Merdeka sebelumnya. Ini sudah direncanakan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi. Sudah disampaikan, direncanakan pada bulan 9 kemarin. Semua baru bisa terkesanah di bulan 11 ini. Kalau ada 27 orang dari guru SD Negeri 4, mungkin ditambah tadi ada undangan dari SD Imam Ahmad satu orang. Jadi 28 orang. Boleh dijelaskan untuk tujuan kegiatannya gimana, Pak? Untuk tujuannya sebenarnya kita mengharapkan bagi guru-guru ini bisa melaksanakan, bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah ini dengan baik. Sehingga kegiatan belajar-belajar bisa yang dahulu bisa konvensional, bisa menerapkan Kurikulum Merdeka yang diharapkan oleh pemerintah untuk pendidikan bisa meningkat di SD Negeri 4 ini khususnya. Tidak ada harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depan kita harapkan setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak-Ibu gurunya bisa meningkatkan pemampuannya dan bisa menerapkan ilmu yang sudah disampaikan oleh dengan sumber kita pada pagi hari ini di dalam proses pembelajaran sehingga mendapatkan hasil kualitas anak diri kita nantinya lebih meningkat ke depannya. Ival Walbaro di Silampari TV melaporkan.